Hai jadi kalau memotongnya sampai ke ini pangkal ini sebenarnya tidak harus terjadi seperti ini ya ini kan membusuk jadi banyak bakteri disitu karena bakteri pembusuk terutama ya jadi seharusnya kalau airnya lancar mengalir ke bawah ini tidak akan jadi batang yang dibawahnya ikut membusuk karena ini membusuk ya karena ada penimbunan air di sini jadi air itu mengalirnya tidak lancar airnya jadi terhambat jadi malah batang yang sehat jadi ikut busuk yang seharusnya tidak tidak perlu membusuk gitu Nah itu enak amat begitu makanya memang perlulah mengetahui cara memangkas daun yang benar ini setelah dikupas ternyata membusuknya ini sampai ke dalam ya ini sampai ke dalamnya tapi kita sudah sebagian besar kita kupas ini batang sudah kita kupas dari men kalau dikupas lagi takutnya ini kan tumbang karena sudah berbuah ah sudah ada buahnya nah contoh yang lain lagi ini sangat jelas nah ini kan lukanya jelas nih nah ini membusuk nih ya ini membusuk dalam yang dalamnya enggak membusuk jadi kita sudah kupas jadi kan kelihatan jadi menggelembung gitu ini kayak menggelembung itu karena diatasnya sudah ada yang yang busuk sedangkan bawahnya masih utuh jadi kayak besar nah jadi pertumbuhannya kayak terhambat pada bagian yang busuk ini jadi enggak seragam gitu nah yaitulah gunanya memangkas daun sampai ke pangkal nah ini ternyata memang pada pelepah-pelepah yang busuk itu itu jadi sarang semut jadi sarang semut ya ini sarang semut semutnya seneng sekali dibalik-balik ini ini sarang semut tuh jadi semutnya itu di pelepah-pelepah yang kering makanya setelah dibersihkan ini kita siram pelepahnya ini semut semutnya hilang cuman yang bagian atas ini agak susah motongnya ini semut semutnya itu bersarang nah itu masalah itu mereka bertelur juga disitu nah begitu cara mengantisipasi terkenal karena penyakit antaranya karena udah beberapa minggu ini tuh hujanan terus sekarang musim hujan jadi